Pak, saya bawa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya, saya bawa, biar saya. Bawa, biar, Pak. Ini anaknya? Anak. Oh, anak. Sampai jumpa. Dan di hari ini, saya lagi ada di daerah Jakarta Selatan. Nah, tadi di Lampu Merah, saya melihat bapak-bapak jualan tisu itu sambil gendong anaknya. Dan bapak-bapak itu kayaknya kayak bincang gitu, teman-teman. Nah, jadi saya mau nyamperin bapak ini. Saya mau ajak ngobrolah sedikit, teman-teman. Kali saja kita bisa bantu beli tisu-nya, teman-teman. Lumayan, kan? Kita bisa bantu beli, teman-teman. So, ikutin video ini. Oh, iya, teman-teman. Sebelum lanjut video ini, ayo silakan bantu like dulu, komen di bawah yang positif, dan subscribe, teman-teman. Karena itu gratis semuanya, oke? Dan ayo kita langsung temuin bapaknya, yuk. Tuh guys, bapak-bapaknya. Nah, ini bapak-bapaknya. Berapaan, Bang? 5.000-an? 5.000-an. Lihat, situ ya. Oke, teman-teman ini bapak. Sini ya, Pak. Sini. Pak, saya bawa, Pak. Iya, enggak apa-apa. Saya, saya bawa. Biar saya bawa. Oke, Pak. Maaf ya, Pak. Iya. Ini anaknya? Anak. Oh, anak. Oh, anak. Sini aja, Pak. Sini aja, Pak. Oh, ini jualan tisu, ya? Iya. Nah, saya izin mau ngerekam, Pak. Iya. Tak apa-apa, ya? Saya mau ngobrol dikit, ya. Mau tanya-tanya. Kan tadi saya lewat, nih. Lewatkan, lihat bapak. Jualan tisu. Ini sambil ngendong anak, gitu. Jadi, saya sedikit kepo, lah. Iya. Kalau boleh tahu, nama abang siapa, Pak? Nama saya... Mustajat. Mustajat, Pak. Mustajat. Oh. Sudah lama jualan sini, Pak? Alhamdulillah. Sudah lama, ya? Dari umur 3 tahun. Oh, udah di jalan. Berarti dari umur 3 tahun, dari jalan, sampai sekarang, ya? Sampai sekarang. Alhamdulillah, ya. Kita akan punya anak-anak. Iya, iya. Kalau boleh tahu, usianya udah berapa, Pak? Sekarang usia saya 33. 33, ya? Oh, iya, Pak. Ini harganya berapa, satu? 5 ribu. 5 ribu, ya? 5 ribu satu, ini masih banyak, Pak. Ini udah ada yang beli, belum, Pak? Iya, baru 3 tisu. Tiga tisu yang beli, Pak. Ya Allah. Susah ya sekarang, virus juga, Pak. Iya. Mau habis, mau dikatiin lagi. Iya, iya. Benar, benar. Iya, namanya rejeki, kan? Iya. Udah ada yang ngatur. Iya, benar, benar. Ini anaknya siapa namanya? Aisha Sebudianti. Aisha. Udah berapa umurnya, Pak? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Ini tiap hari diajak ini, Pak? Iya. Habis, sampe emangnya kan, emangnya megangnya ngorong. Tinggal di mana, Pak? Jakbar. Jakbar, Jakarta Barat? Ini di mana ini? Saya nggak tahu sebenarnya. Ini selatan. Oh, ini selatan. Berarti dari Jakbar ke sini berapa jam? Ya, kalau naik Transjakarta ya, kemarin waktu ya 2 jam setengah lah. Oh, 2 jam setengah. Lumayan. Itu ya. Ya Allah. Ada berapa anak, Pak? Anak 6. Anak 6? Iya. Istri? Istri 1. Kirain, Pak. Enggak. Ya Allah. Anak 6 yang tidak ada, 3. Oh, nggak ada 3. Iya, iya. Yang hidup tinggal. Yang hidup tinggal. Berarti tiap hari bawa anak ini jualan tisu, Pak? Iya. Kalau boleh tahu, Bang, sehari bisa laku berapa itu, Bang? Iya, nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentuin, ya? Iya. Ini kan berarti abang beli sama orangnya? Iya. Berarti jual lagi? Iya. Ini ambil. Jadi saya nyetor. Nah, jadi abang ini jualan tisu ya, Bang? Iya. Jualan tisu, ini anaknya. Nah, jadi tadi saya ketemu abang ini di Lampu Merah. Karena kepo lah. Ini abang ini sambil bawa kanan, sambil jualan ya. Termasuk, ibaratnya kerja keras lah gitu, teman-teman. Ini bagi teman-teman yang lewat daerah sini. Daerah apa nih, Bang? Daerah Bulungan. Daerah Bulungan, Jakarta Selatan? Iya. Nah, kalau ngeliat abang ini, bantulah, Beli. Biar laku, biar abangnya cepat pulang nih. Makasih. Iya, biar abangnya cepat pulang. Siapa aja yang nonton nanti, teman-teman. Jadi, Bang, ini, Bang. Kalau boleh tahu, Bang, maaf nih, Bang. Abang jalan kan rada gitu, itu kalau boleh tahu kenapa, Bang? Ini saya tak berkali. Tak-tak lari? Oh gitu, jadi orang nabrak, berarti langsung lari orangnya? Iya, jam 2 malam, Kak. Jam 2 malam, ya Allah. Jadi, kalau saya berdiri, kayak abang tegak gitu, harus saya ginjit. Oh gitu, ya berarti tabrak ya? Iya. Tabrak lari? Ya, kalau dibilang capek, dibilang capek, ya capek, sambil gendong anak. Iya, benar, benar. Habis, ini anak ya. Apapun dilakuin, ya. Apapun saya lakuin, yang penting. Yang penting, tidak membuat merugikan orang. Iya, benar, benar. Itu benar banget, Bang. Ya Allah. Walaupun tegang tisu, dibilang, Oh, Bapak, ini, ini, atau pura-pura. Karena kan, di mobil kan, ada yang bilang, ah, pura-pura. Iya, banyak ya, spekulasi kayak gitu. Tapi kan, Kalau ini benar nyata, dan ini, Ini juga, kalau ditegak harus disinjit. Iya, harus disinjit, ya. Iya, benar, benar. Biasanya, Bang, dari jam rapan sini, ya? Kalau saya sih, sekitar jam 12, itu udah-udah nyampe sini. Mulai dagang paling jam 2, jam 3. Sampai nanti jam rapan, Bang? Tergantung tisu habis. Oh, tapi kalau, pernah nggak sih, Bang, nggak habis gitu? Pernah. Sering nggak kali ya? Bukan, nggak pernah lagi, sering, ya? Sering, ya? Oh, bawa pulang. Iya. Nanti cuma laku berapa, gitu, bawa pulang. Iya. Karena kita nggak tahu ya, Bang. Kadang-kadang yang beli, ya. Iya, kadang-kadang kan, namanya, Orang ada, ada juga yang mau memborong. Iya, benar. Ada juga yang mau ngasih bidetnya doang, ada yang mau beli. Iya, benar, benar. Nah, jadi, ini udah mau malam juga. Abang mau pulang jam berapa rencananya, nih? Oh, kalau saya sih pulang sekitar jam 12. 12 malam? Iya. Saya pindah lagi. Oh, berarti dari sini sampai jam 12 di sini? Enggak. Sampai jam berapa? Saya pindah. Pindah ke Geltik. Oh, ke situ jalan, Bang? Iya. Oh, jalan pagi. Geltik, Mahagam. Oh, ya Allah. Kan, itu kan, buka jam 8. Kan, itu kan, les, ya? Ini anak, ini? Anak saya bawa. Ngikut, ngikut sampai jam 12, ya Allah. Apa, nggak pernah sakit, ya, Bang? Enggak. Nah, kayak gini. Udah biasa, kali, ya? Bukan, nggak biasa. Karena, kalau sakit, karena ikut jaman dahulu kan, Arumau Mama dan Arumau Bapak, Kalau punya anak, bubur-burser ditelan sama Bapak, Iya. Itu dijilat atau kena keringat. Bapaknya bakal hilang. Sakitnya, mau sakit apapun. Oh, gitu, ya, iya, iya, iya. Ini, guys, tisu Bapaknya masih banyak banget. Oh, ya Allah. Belum ada yang. Ada baru 3 orang, ya? Iya. Tiga orang balik. Dari jam apa, Dari? Dari jam 4. Dari jam 4. Maksudnya, udah 4 jam. Hampir 5 jam, lah. Hampir 5 jam, baru 3 orang yang beli, teman-teman. Ya Allah. Ini, saya nggak habis pikir, teman-teman. Jadi, siapapun, teman-teman, kalau lewat daerah sini, Tolonglah, dibeli bantu lah Bapaknya, teman-teman. Siapapun itu, oke? Ate, kaya kasihan, teman-teman. Jadi, dari sini, berarti jam 8 nanti baru ke situ? Iya. Dan dapat dari situ? Ini seperti, abis maghrib langsung ke sana. Oh, abis maghrib langsung ke sana. Iya, tapi karena building, building. Di sana kan, bukannya jam 8, jadi harus, harus pakai masker, soalnya kan. Bang, ini kan jalannya jauh nih. Abang kan, maaf nih, bincang gini kan. Apa nggak susah, abang nggak tahu sakit gitu gimana? Ya, abis mau gimana lagi namanya. Demi anak, demi keluarga. Nggak apa-apa, walaupun keringat. Anggap aja, ujian. Ya Allah, saya terharu banget, teman-teman. Jadi, siapapun teman-teman yang ketemu Bapak ini, ayo, kita bantu bareng-bareng. Setidaknya beli tisu Bapaknya lah. Bang Mustajib, ya? Mustajat. Mustajat, Bang Mustajat. Bang, karena ini kan udah malam juga nih, Bang. Saya mau berangkat juga ke itu. Ini saya ada sedikit rezeki, Bang. Ini simpan aja. Ini buat abang, simpan aja. Saya, walaupun nggak banyak, Bang, sebenarnya. Tapi itu yang bisa saya bantu, Bang. Sumpah. Malah justru ini, malah hari yang baik buat saya dan anak. Alhamdulillah, Bang. Intinya. Mudah-mudahan, yang abang berikan, amin kakaknya, dibalas sama Allah semua. Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Amin, amin, bang. Cuma, Bang, itu ya, saya bisa berdoa air. Amin, bang, amin, bang. Intinya, Bang, apapun lakuin demi anak, Bang. Iya. Mau orang ngomong apa, pura-pura, yang pentingnya dari hati kita, Bang. Kita bekerja kerana. mau dibilang apapun sama orang, saya masukin tubik kiri keluarga tubik kiri. Iya, benar, benar. Karena yang bisa lakuin ini, mereka nggak tahu. Iya, benar, benar. Keringetan, panasan, hujan. Allah, ya, Bang. Mereka nggak tahu. Iya, benar, benar, Bang. Iya, Bang. Mungkin itu aja, Bang. Salam buat keluarganya, buat anaknya yang di rumah. Iya, sebelumnya saya terima kasih, banyak yang diperbaikan abangnya dan anak-anaknya. Iya, doain aja. Kedepannya saya ada rezeki lagi. Saya bakal berkunjung sini, Bang. Kalaupun ada rezeki lagi, Insya Allah, saya silaturahmi ke rumah, Bang. Boleh nggak? Boleh. Amin, Bang. Insya Allah. Kita cari saudara itu bisa kayak gini, teman-teman. Intinya, itu aja ya, Bang. Saya mau pamit ya, Bang. Iya. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Dan lebih sukses. Amin. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Bang, terima kasih banyak. Abang mau lanjut? Silahkan, Bang. Gitu isinya? Nggak usah, Bang. Nggak usah, Bang. Saya bantu. Ya. Silahkan, Bang. Masuk aja. Ya. Ya Allah, adiknya. Tidak, ya Bang. Tidak, ya Bang. Ya. Oke, teman-teman. Jadi, itulah sedikit kisah inspiratif dari Bang Mustajan. Jadi, abang ini, teman-teman, punya anak 6 orang. Dan dia istri punya. Nah, 3 orang udah meninggalannya. Ada 3 lagi. Dan, abang ini, tiap hari jualan tisu. Kadang ada yang beli, kadang kagak. Teman-teman, ini tadi, udah 5 jam, baru 3 orang yang beli, teman-teman. Ya, begitulah katanya, teman-teman. Namanya rezeki. Kadang ada, kadang ada. Kadang ada, teman-teman. So, buat teman-teman, siapapun teman-teman yang lewat daerah Jakarta Selatan ini. Tulungbung, apa namanya ini. Kalau teman-teman ketemu teman abang ini, tolong bantu beli tisu-nya, teman-teman. Mau teman-teman beli satu, mau berapa, yang penting tolong bantu dibeli teman-teman. Mungkin itu aja video kali ini, teman-teman. Saya Egon Drano. Salam berbagi, sobat peduli. Tunggu saya di luar sana. Salam berbagi, sobat peduli teman-teman.